Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas hot pot Sui dan Sian Episode ini diawali dengan keberadaan Sui dan Sian di kantornya Sian Lalu mereka pergi untuk makan dengan pilihan tempatnya dari Sui Sebenarnya Sian kurang nyaman dengan tempatnya karena Sian tipikal orang yang menjaga kebersihan Ketika mereka akan makan, tiba-tiba Sian ditelepon oleh Ki Yang ternyata ada orang yang pura-pura telah ditabrak oleh Ki Dan menurut Sian, Ki sedang diperas maka dari itu Sian akan menemui Ki Namun Sui meskipun membolehkan Sian pergi tetapi nadanya seperti nada tidak rela Melihat ekon Sui, akhirnya Sian tidak jadi pergi dan ikut makan bersama Lalu untuk permasalahan Ki dia serahkan pada asistennya Secara kebetulan, Yu lewat di jalan tempat Ki berada Ketika Yu melihat Ki dari kejauhan, dia melihat dan menengarkan kata-kata yang diucapkan Ki yang berisi kebenaran Tidak hanya melihat dan mendengar, Yu membantu Ki menyelesaikan masalahnya Setelah usai, Ki berniat akan mentraktir Yu makan, namun Yu tidak menjawab dan pergi Kemudian datanglah asisten Sian yang melihat permasalahan Ki telah beres Sian pun tiba di rumah yang langsung diprotes oleh Ki Kenapa kau tidak datang mencumputku? Kau habis makan hotpot? Siapa yang bisa membawa memakan hotpot selain ibuku? Apakah dia jalan ibuku? Apakah dia jalan bibiku? Ini sungguh aneh Kau tidak suka bau yang menyengat tapi kau mau makan hotpot selain dipaksa ibuku Mendengarkan kata-kata Ki, Sian diam saja Bahkan bertindak lembut padanya Hal itu tentu membuat Ki penasaran Ada yang tidak beres dengan Sian Sedangkan Sui, dia baru selesai mandi Lalu menelpon Sian Sian dan menceritakan apa yang telah dia lakukan Setelah usai telepon, Sian Sian bertemu dengan Guan Guan mengatakan bahwa dia baru mengatakan sesuatu padanya Namun Sian Sian keburu dibawa oleh temannya Begitu juga dengan Guan keburu dibawa wanita-wanitanya Kembali lagi ke Ki Dia masih berpikir harus mentrakter Yu Lalu dia menghubunginya lewat WeChat Tanpa terluka, Yu setuju dan Yu yang akan memilih tempat matanya Paginya, Ki telah hadir lebih awal ketimbang karyawan lain termasuk Sui Lalu Ki menceritakan apa yang ditembahnya semalam Namun Sui tidak mengetahui bahwa Ki adalah keponakan Sian Dan Ki tidak mengetahui bahwa Sui adalah wanita yang pergi semalam dengan Sian Yang menyebabkan Sian tidak menjemputnya Sedangkan Sian, Guan dengan Yu sedang rapat tentang investasi yang akan mereka lakukan Esok harinya, Sui, Ki, dan Sian Sian sedang berjalan bersama untuk persiapan malam tahun baru Ketika Sui dan Sian Sian telah pergi Ki masuk lagi ke dalam mal dan tanpa disengaja dia bertemu dengan Yu Yang sedang mencari hadiah untuk pemikiran sepupunya Lalu mereka berjalan bersama Dimana Ki berniat membantu Yu untuk memilihkan hadiah untuk sepupunya Yu Malam pun tiba Sui dengan San San baru selesai berbelanja Ketika akan sampai di rumah Sui Ternyata Sian telah menunggu Sui dan di depan rumahnya Lalu San San meninggalkan mereka berdua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!